Perjalanan kemitraan kami dengan petani kopi di Lampung dimulai sejak tahun 1994. Survei dan studi daerah berpotensi. 1995, pembentukan kelompok tani dan layanan agri-service untuk petani kopi dan pengadaan langsung. 1998, pembentukan bantuan teknis pada praktik pertanian berkelanjutan dan demo blok. 2004, memperkenalkan standar kualitas Nestle. Kita melakukan pengenalan kepada petani mengenai standar kualitas Nestle sejak tahun 2004. Kita melatih petani untuk bagaimana caranya membuat kopi dengan kualitas yang baik dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. 2006, solusi pasar alternatif bagi petani kopi. 2008, penguatan kelompok tani. 2010, program Nest Cafe Plant. Nah, tahun 2010 ada program sertifikasi, porsi yang dilaksanakan oleh Nestle itu kami mendapatkan manfaat yang pertama itu dari dimensi lingkungan, bagaimana kita menjaga kondisi lingkungan, kepertihan. Dari sisi sosialnya, bagaimana kita menghargai pekerja. Dari sisi ekonominya, jelas. Ada informasi harga, ada keterbukaan secara bisnisnya. 2014, perluasan pelatihan dan pengembangan petani Nest Cafe Plant Rainforest Alliance. Saya tergabung dengan kelompok tani sejak tahun 2014. Manfaatnya sangat banyak sekali yang kami rasakan, terutama untuk petani-petani muda. Karena disitu kami lebih tahu tentang bagaimana kita tidak merusak lingkungan, terutama bagi petani-petani seperti kami yang banyak menggarap lahan itu di lahan HKM. Kami banyak mendapat pendampingan dari Nestle di antaranya sekolah lapang yang mempelajari tentang bagaimana caranya berkebun dengan baik. Jadi kami sangat terbantu sekali dengan program Nestle ini. 2018, bisnis petani Nest Cafe Plant GIZ. 2021, Nest Cafe Plant Program Pilar Kehutanan, Pertanian Regeneratif. Terima kasih telah menonton!